Pertama kali ini aku akan mencoba membahas tentang seleksi beasiswa LPDP untuk penyandang disabilitas yang telah aku lalui tahun 2022 ini. Seperti yang sudah aku bahas di video aku yang sebelumnya, bahwa jenis-jenis beasiswa LPDP itu ada beberapa. Salah satunya adalah beasiswa afirmasi yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk beasiswa afirmasi terdapat 4 jenis beasiswa yang diberikan oleh LPDP. Yang pertama adalah afirmasi prasejahtera untuk teman-teman yang secara ekonomi tidak mampu. Kemudian ada afirmasi penyandang disabilitas untuk teman-teman penyandang disabilitas. Yang ketiga ada afirmasi daerah untuk teman-teman yang berdomisili di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan yang keempat adalah beasiswa afirmasi untuk putra-putri Papua. Nah, ada beberapa yang bertanya kepadaku, maksudnya beasiswa untuk penyandang disabilitas itu apa sih? Seperti yang sudah aku jelaskan, beasiswa LPDP banyak jenisnya. Nah, yang aku lewati seleksinya adalah beasiswa bagi penyandang disabilitas. Aku adalah salah satu orang yang menderita disabilitas mental. Mungkin kalian bertanya-tanya, Apa sih disabilitas mental itu? Disabilitas mental itu adalah terganggunya fungsi emosi, pikiran, dan juga mental seseorang yang mana mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Seperti misalnya orang dengan gangguan jiwa schizophrenia, bipolar disorder, depresi, ansaitas, dan juga yang berpengaruh kepada interaksi sosial seperti autisme ataupun hiperaktivitas. Untuk beasiswanya sendiri, di penyandang disabilitas itu sama seperti reguler, yaitu beasiswa pendidikan S2 maupun doktoral atau S3. LPDP sendiri mempersyaratkan beberapa kriteria penyandang disabilitas yang dapat mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, disabilitas mental dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok disabilitas psikososial dan juga disabilitas perkembangan. Nah, disabilitas psikososial sendiri ini yang biasa mungkin teman-teman sudah sering sekali dengar di sosial media, seperti bipolar disorder, kemudian skizofrenia, depresi, anxiety, dan juga gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder. Nah, itu masuknya ke dalam kelompok disabilitas psikososial. Nah, kemudian ada disabilitas gangguan perkembangan, yang mana ini tuh adalah ADHD contohnya, kemudian juga ada autisme atau bahasa medisnya Autism Spectrum Disorder. Sekarang sudah selesai kita membahas tentang definisinya disabilitas mental itu sendiri apa. Aku akan bercerita tentang pengalaman aku sendiri ya, teman-teman. Pada saat pendaftaran LPDP tahap 2, tahun 2022 dibuka, sekitar bulan Juli, aku belum tahu kalau misalnya beasiswa LPDP itu terbuka bagi teman-teman penyendang disabilitas. Karena selama ini yang aku tahu, orang-orang di sekitarku tuh jarang banget bahas beasiswa LPDP afirmasi penyendang disabilitas. Jadi, aku salah satu dari mungkin beberapa orang yang tidak terekspos oleh informasi-informasi beasiswa afirmasi ini. Pada saat itu, aku ingat banget, aku belum punya dokumen yang harus aku sertakan dalam form application beasiswaku, yaitu surat pernyataan disabilitas mental dari rumah sakit pemerintah ataupun fasilitas kesehatan milik pemerintah lainnya seperti puskesmas kesamatan, puskesmas provinsi gitu ya. Surat keterangan disabilitas mental ini, formatnya itu disertakan oleh LPDP, namun juga surat keterangan disabilitas ini formatnya puskesmas itu juga punya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, nggak perlu khawatir kalau soal formatnya udah disediakan dan itu udah exist, ada di fasilitas kesehatan Republik ini. Nah, yang aku bingung pada saat itu kebanyakan dari teman-teman yang juga mendaftar jalur afirmasi penyendang disabilitas, disabilitas, disabilitasnya ini adalah fisik kebanyakan. Jadi, mungkin sampai detik ini pun aku belum ketemu teman URD LPDP yang juga sesama penyendang disabilitas mental. Jadi, aku tidak ada tempat bertanya pada saat melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat itu. Yang paling sulit menurut aku itu mendapatkan surat keterangan disabilitas. Ini adalah surat keterangan disabilitas yang aku dapatkan dari puskesmas kecamatan daerah ketinggal. Nah, formatnya ini udah ada dari puskesmas, kita tinggal ngasih persyaratan dokumen yang harus kita bawa untuk dapat surat ini. Ini ya, aku coba menjelaskan di sini ada biodata kalian, kemudian juga dokter pemeriksa kalian di puskesmas tersebut yang menyatakan bahwa kalian adalah penyendang disabilitas. Nah, disini yang sudah aku jelaskan bahwa disabilitas mental ini menurut undang-undang, nomor 8 tahun 2016 itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu psikosoial dan juga disabilitas perkembangan. Nah, aku pribadi masuk ke kelompok disabilitas mental, psikosoial, karena aku menidap, bipolar, kemudian depresi, dan juga ansiaktif. Nah, kemudian di surat keterangan disabilitas ini juga ada derajat disabilitas yang mana menjelaskan apakah teman-teman ini masih mampu beraktivitas seperti orang biasa gitu ya, ataupun adakah kondisi-kondisi tertentu yang adalah dampak dari disabilitas mental ini. Di sini, derajat disabilitas aku adalah mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan. Kemudian penyebabnya adalah penyakit. Alat bantu yang digunakan tidak ada, karena kebetulan alat bantu aku pribadi itu bukan alat ya, tapi lebih ke obat. Nah, serat ketarangan ini juga dilengkapi dengan tembusan tujuan untuk keperluan apa. Saya kasih surat pertanyaan disabilitas ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat persyaratan pelamar beasiswa penyandang disabilitas LPDP tahun 2022. Ini Juli. Aku rasa sekian penjelasan sikat aku tentang apa sih beasiswa LPDP untuk penyandang disabilitas. Kiranya, di dalam video selanjutnya, aku akan berbincang lebih banyak tentang ini, tentang bagaimana caranya untuk mengikuti seleksinya. I want to make the videos packed with information. I don't want it to be too long. Dan, ya. Hopefully bisa menjawab pertanyaan kalian, apa sih beasiswa penyandang disabilitas dan aku tuh disabilitas apa? Semoga menjawab ya. Terakhir, nama ku Dita. I'll see you on the next videos. Bye!